Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Pagi ini, Kasana kembali hadir untuk menambah pengetahuan islami Anda. Astagfirullah al-Azim. Rabu pagi yang sunyi mendadak gaduh. Karena penghuni apartemen di kawasan jati negara Jakarta Timur dikejutkan oleh penemuan sebuah jasad seorang pria. Almarhum HM sejatinya merupakan penghudi lantai 10 di apartemen tersebut. Kuat dugaan korban meninggal dunia setelah nekat terjun dari lantai 10 apartemen tersebut. Penyebab kuat almarhum nekat mengakhiri kehidupan fana di dunia adalah lilitan hutang. Pria 48 tahun ini seakan telah kehabisan energi dan jalan keluar atas permasalahan duniawi. Na'udzubillah min zalik. Hanya karena belitan permasalahan duniawi, seorang hamba manusia berani melanggar larangan Allah SWT. Firman Allah SWT yang secara tegas melarang hambanya untuk melakukan bunuh diri terdapat dalam surat Anissa ayat ke-29. Ya ayuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bilbaatil illa an takuna tijaraan an taradim minkum. Wa la ta'kutulu amfusakum inna allaha kana bikum rahima. Sadakallahul azim. Faham benar Allah atas segala firmannya. Lagi sebuah upaya bunuh diri adalah Abe, seorang pria asal Pekan Baru Riau. Penyebab Abe nekat untuk segera menghadap Sang Khalik adalah perasaan bersalahnya. Ternyata saat berusaha menusukan besi tajam di dadanya, Abe tengah menjalani masa tahanan di Polsek Sikijang. Abe adalah tersangka pembunuhan sekaligus pembakaran seorang balita berusia 5 tahun. Dan yang lebih tragis sekaligus mengiris hati nurani, ternyata bocah yang dibakar Abe adalah buah hatinya sendiri. Astagfirullah al-Azim. Himpitan beban dan permasalahan duniawi seakan terus mengiring umat manusia masuk dalam jerat kesesatan. Deraan cobaan telah secara nyata menarik manusia ke arah jahiliah. Dan jelaslah sudah mengapa hal ini bisa terjadi. Tak lain dan tak bukan adalah jauhnya iman dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fitnah, santet adalah bagian dari kehidupan jahiliah yang seharusnya kita jauhi. Masyarakat kita sedang diuji dan masih ada sebagian masyarakat yang harus terus mengingatkan akan akidah. Islam sebagai penuntun hidup manusia sejatinya bertumpu pada dua hal, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hal ini secara jelas dan nyata telah diserukan oleh Allah SWT, Sang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dalam surat Al-Baqarah, ayat kedua. Lepasnya Al-Quran sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan duniawi nampaknya juga dialami KD. Pria warga Sempur Bogor ini, lagi-lagi karena jeratan ekonomi, seorang manusia seakan tak memiliki pilihan lain selain segera berangkat menuju alam kubur. Dan akhirnya, karena merasa masalah ekonominya tak akan mampu terselesaikan, maka KD nekat melompat dari pohon sengol setinggi 15 meter. Untungnya, KD masih memiliki hak untuk hidup dari Allah SWT. Lompatan mautnya tak sampai membawanya menuju liang lahat. Kini, pria 40 tahun ini harus dirawat di rumah sakit PMI karena menderita patah tulang. Bunuh diri, sejatinya merupakan sebuah perilaku manusia yang melanggar kode dan kadar. Dan terdapat sebuah hadis mengenai haramnya bunuh diri oleh kaum muslim. Seorang mukmin, pencana apapun yang menimpannya dan dengan kematian yang senantiasa mengancamnya. Seorang muslim sejati, sejatinya tak lepas dari cobaan hidup dari Allah SWT. Maka ucapkanlah, Innalilahi wa innailahi roji'un. Setiap kali kita ditimpa musibah. Karena sejatinya, Allah tidak akan memberikan cobaan tanpa jalan keluar. Itulah janji Allah lewat dua ayat dari surah al-inshirah yang berulang. Fa'inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Sungguh, sebuah ketetapan Allah yang pasti. Assalamualaikum, Pemirsa Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Bagaimana persiapan Anda menyambut pagi hari ini? Insya Allah, tetap semangat menjemput rezeki dari Allah dan senantiasa bersyukur kepadanya. Dan bila Anda sedang ditimpa masalah, jangan bersedih hati. Tetap bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Sebagaimana perintah Allah SWT kepada Rasulullah untuk tetap bersabar dan bertawakal yang termaktub dalam firmannya di surat al-inshirah. Surat al-inshirah ini terdiri atas delapan ayat, termasuk golongan surat-surat maqiyah dan diturunkan sesudah surat ad-duha. Menurut As-Suyuti, ayat ini turun ketika kaum musyrikin memperolok muslimin karena kekafirannya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun surat ini, Rasulullah SAW bersabda, Bergembiralah kalian karena akan datang kemudahan bagi kalian. Kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Di riwayatkan oleh Ibnu Jarir bersumber dari Al-Hassan. Al-inshirah menjadi penegasan tentang nikmat-nikmat Allah SWT yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pernyataan Allah bahwa di samping kesusahan ada kemudahan. Karena itu, diperintahkan kepada Rasulullah agar tetap melakukan amal-amal soleh dan bertawakal kepadanya. Berikut ini, tafsir surat al-inshirah. Kalimat melapangkan dada dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk menggambarkan kelapangan dan kekuatan jiwa dalam berbuat atau berbicara. Karena itu, kalimat melapangkan dada pernah dipakai oleh Nabi Musa AS saat akan menghadapi Fir'aun dalam bentuk doa Artinya, Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, serta lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surat Toha, Ayat 25-28 Dalam ayat pertama ini, Allah SWT telah memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk berlapang hati memaafkan kesalahan orang yang berbuat zolim kepadanya. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang telah memberatkan punggungmu. Kedua ayat ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah pernah merasakan beban yang sangat berat dalam kehidupan ini. Muhammad Abduh dalam tafsirnya menjelaskan bahwa beban yang berat itu adalah beban psikologis yang diakibatkan oleh keadaan umatnya. Yang diyakini beliau berada dalam jurang kebinasaan. Namun saat itu, beliau tidak tahu apa solusi yang tepat untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Di tengah menghadapi beban psikologis yang begitu berat, Allah SWT mengutus Malek Jibril untuk memberikan wahyu kepadanya. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ini merupakan penghargaan Allah SWT untuk Nabi SAW bahwa nama beliau akan selalu diucapkan selama bumi ini masih hidup. Profesor M. Quraishihab dalam bukunya Tafsir Al-Quran Al-Karim mengutip pendapat sejumlah pendapat para ulama tentang ketinggian penghargaan untuk Nabi Muhammad SAW. Ketetapan Allah SWT untuk tidak menerima suatu pengakuan tentang keesaannya kecuali berbarengan dengan pengakuan tentang kerosulan Nabi Muhammad SAW. Digandengkannya nama Allah SWT dengan nama Rasulullah dalam syahadat, azan, dan ikoma, serta kewajiban taat kepadanya merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Setiap Nabi yang diutus telah mengikat janji dengan Allah untuk mempercayai dan membela Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku yang demikian itu? Mereka para Nabi menjawab, Kami mengakui. Al-Quran Surat Ali Imran, Ayat 81 Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan, ada kemudahan. Sesungguhnya bersama setiap kesulitan, ada kemudahan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap menghadapi berbagai kesulitan, kita harus yakin bahwa akan ada penyelesaiannya. Karenanya Allah SWT menegaskan dengan kalimat yang berulang-ulang. Allah SWT memberikan ujian kepada kita, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 155, tentunya agar kita menjadi manusia yang mampu bersyukur dan bertawakal. Haram hukumnya berputus asa saat menghadapi kesulitan, sebab putus asa adalah perbuatan orang-orang sesat. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ayat ini menyuruh agar kita dinamis, kita harus terus bergerak, kerja keras tanpa lelah, berpikir tanpa henti. Jatah usia makin menipis, jangan biarkan waktu yang kita miliki lewat begitu saja. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Allah SWT memerintahkan agar kita melakukan kegiatan berikutnya setelah selesai dari suatu kegiatan, dan memerintahkan agar kita selalu berharap hanya kepada Allah SWT. Ini mengandung makna bahwa seseorang harus selalu menghubungkan antara kesungguhan berusaha dengan harapan dan kecenderungan hati kepada Allah SWT. Konsep tawakal merupakan landasan terpenting dalam membangun motivasi secara islami. Inti dari tawakal adalah mengolah jiwa agar selalu terpaut dengan Allah SWT, dimanapun kita berada dan memohon perlindungannya dan menyerahkan segala yang terjadi kepadanya. Allah SWT berfirman dan bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 81 Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan, Hasbunallahu wa ni'maw al-wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam kobaran api, dan diucapkan Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir berkata, sungguh orang-orang telah sepakat untuk membunuhmu, karena itu takutlah kepada mereka. Tawakal juga dijelaskan dalam kisah Nabi Yaakub. Allah SWT menjelaskan bertawakal adalah ibadah kepada Allah, namun tidak dapat mengubah takdir. Dikisahkan Nabi Yaakub alaih salam menasehati putranya agar melakukan beberapa tindakan ketika memasuki kota, tetapi setelah itu beliau diingatkan agar bertawakal kepada Allah. Dan Yaakub berkata, Hai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja. Orang-orang yang bertawakal berserah diri. Al-Quran Surat Yusuf ayat 67 Juga dalam kisah Nabi Nuh, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 71. Dan bacakan kepada mereka berita penting tentang Nabi Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, tinggal bersamaku, dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah. Maka aku bertawakal kepada Allah, karena itu bulatkan keputusanmu, dan kumpulkan sekutu-sekutumu untuk membinasatanku. Kemudian jangan rahasiakan keputusanmu itu, lakukan terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Al-Quran Surat Yunus ayat 71 Di balik pernyataan ini, tergambar jelas Nabi Nuh bertawakal kepada Allah SWT, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung, dan tidak merisaukan para penentang yang membencinya. Juga kita bisa memetik pelajaran dari kisah Nabi Hud, dalam menjalankan dakwahnya, yang dijelaskan Allah SWT, dalam Surat Hud ayat 54 hingga 56. Kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian sembahan kami, telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Hud menjawab, Sungguh aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, dari selainnya. Sebab itu, jalankan semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu memberi tangguh kepadaku. Sungguh aku bertawakal kepada Allah Tuhanku, dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melatapun, kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di atas jalan yang lurus. Al-Quran Surat Hud ayat 54 hingga 56. Rasulullah dan para nabi telah memberi contoh bagaimana bertawakal. Dengan bertawakal, maka Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam cobaan yang menerpan. Mengutip dari hadis riwayat Abu Daud, bahkan orang yang ketika keluar rumah membaca Bismillahir tawakal tu'ala Allahi wala hawla wala kuwata ila billahi, yang artinya dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Pasti diberi petunjuk, dilindungi, dan dicukupi. Setan pun berkata kepada setan lainnya, apalagi yang bisa engkau lakukan, kepada orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Meski sudah mengaku bertawakal, terkadang masih ada yang mempertanyakan sebab saat doanya belum dikabulkan. Jelaslah, ia belum mampu sungguh-sungguh bertawakal. Orang yang gagal bertawakal, merasa diperlakukan tidak adil dan tidak jarang menyalahkan pihak lain saat doanya tidak terkabulkan. Padahal Allah hanya menunda pengabulan doa atau menggantikannya dengan kebaikan yang lain. Secara garis besar, Allah s.w.t. mengabulkan doa semua hamba, sebagaimana tersebut dalam firmannya, dan Tuhanmu berkata, Berdoa lah kepadaku, miscaya aku akan mengabulkan doamu. Al-Quran Surat Gofir ayat 60 Dan Rasulullah juga menguatkan keutamaan Allah s.w.t. dalam mengabulkan doa dalam hadis riwayat Ahmad. Sungguh Tuhanmu adalah Tuhan yang maha hidup, maha mulia, yang malu jika hambanya sudah berdoa, mengangkat kedua tangan kepadanya, lalu membalasnya dengan tangan hampa. Namun dikabulkannya suatu doa, membutuhkan etika, situasi, dan kondisi tertentu, lengkap dengan ikhtiarnya. Lalu bagaimana bila kita dihadapkan dengan kematian? Kematian hanyalah sepenggal perjalanan hidup kita yang tak perlu dirisaukan, bila kita telah siap dengan bekal untuk menghadapinya. Salah satunya adalah bertakwa, dan bertawakal kepada Allah s.w.t. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102, Allah s.w.t. berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati, melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102 Bertawakal kepada Allah s.w.t. akan memudahkan kita dalam perjalanan menuju surga. Rasulullah s.w.t. bersabda, 70 ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisap. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meramal nasib, tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan, tidak percaya jampi, dan mereka bertawakal kepada Allah. Hadis Riwayat Ahmad Nah, pemirsa setia hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi dapat menambah ketakwaan dan ketawakalan kita kepada Allah s.w.t. Tetap bersemangat menjalani hidup, karena Allah s.w.t. selalu bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.